Meledak Dia membunuh lebih dari 100 penggarap sekte iblis gembira, termasuk Kiyusan, dengan satu tebasan. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri ketika melihat pemandangan ini. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka, terutama Zhong Ming dan Lei Tao, yang berada tidak jauh dari Kiyusan. Mereka lebih ketakutan dari yang lain karena mereka paling dekat dengan Kiyusan. Ketika aura pedang menyapu, mereka merasakan aura mengerikan kematian yang akan datang meskipun itu tidak ditujukan pada mereka. Aura ini hampir sama dengan apa yang dirasakan Mo Dong sebelum dia meninggal. Keduanya merasa jika pihak lain menebas mereka, mereka akan berakhir seperti Kiyusan. Mereka tidak akan mampu bereaksi tepat waktu dan akan terpotong menjadi dua. Terlalu, terlalu kuat, anak ini terlalu kuat, tidak hanya pedang di tangannya yang tak terhentikan, tapi kekuatan tempurnya juga melebihi imajinasi kita. Zhong Ming menatap Ningki dengan ketakutan. Dia telah berada di alam kematian begitu lama dan telah bertarung dengan delapan pencipta kesengsaraan beberapa kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang menyesatkan dari Ningki. Ini adalah perasaan yang bahkan tidak dirasakan oleh delapan pencipta kesengsaraan itu. Saya harus mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Pemikiran yang sama muncul di benak semua penggarap nakal. Lima penggarap yang awalnya berencana memasuki desa Klautrising untuk mengambil keuntungan dari Kiyusan dan semua penggarap dari Sekte Iblis yang menyenangkan sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka senang Kiyusan sudah mati. Jika bukan karena Kiyusan, mereka pasti sudah mati di tangan musuh terlebih dahulu. Amitaba, Dermawan, metode Anda terlalu kejam. Sakyah Huijing tertegun sejenak. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Serangan pedang Ningki barusan memiliki kekuatan yang tak tertahankan, dan secepat kilat. Bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Kiyusan dan yang lainnya kehilangan nyawa mereka di bawah pedang Ningki. Teknik pedang seperti itu, kecepatan seperti itu. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan tempur Ningki. Biksu tua, di mana saya? Ningki tersenyum. Alam kematian. Sakyah Huijing terkejut. Itu benar. Di alam kematian, bukankah hanya, kamu bunuh aku dan aku bunuh kamu? Apakah kamu tidak membunuh siapapun setelah sekian lama berada di alam kematian? Ningki tersenyum dan berkata. Saya hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Setan, penggarap jahat, setiap orang berhak membunuh mereka. Sakyah Huijing berkata dengan ringan. Lalu apakah keduanya dianggap setan? Ningki menunjuk ke arah Leitao dan Zhong Ming dan berkata kepada Sakyah Huijing sambil tersenyum, mereka adalah kultifator dari Sekte Iblis Sembilan Neter dan Sekte Iblis Mental. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan membunuh, membunuh, membunuh. Aku khawatir mereka telah membunuh lebih banyak orang daripada aku, kan? Nilai dosa di atas kepala mereka lebih dari dua ribu. Bahkan penguasa kota-kota mati tidak memiliki nilai dosa yang tinggi. Bisa dibayangkan bahwa kedua orang ini pasti telah membantai jutaan bahkan puluhan juta nyawa tak berdosa. Dalam dunia kultifasi, seringkali ada makhluk hidup yang menghilang di suatu tempat dalam semalam, namun tidak ada kultifator yang menyelidiki untuk mengetahui kemana mereka pergi. Paling-paling, mereka akan ditelan oleh Iblis yang lewat, atau dikorbankan oleh penggarap Iblis atau penggarap jahat untuk memurnikan artefak atau mengembangkan semacam teknik budidaya Iblis. Hal-hal seperti ini adalah hal yang lumrah dan lumrah. Kedua dermawan ini secara alami bukanlah setan. Sakyah Huijing mengatupkan kedua telapak tangannya. Biksu Buta, mengapa kamu masih melantunkan Buddha? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Biksu Tua, kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Untuk apa yang tidak ingin kamu lihat, jagalah kemurnian ke enam inderamu. Kamu bukan Buddha sejati. Kamu hanya menggunakan nama Buddha untuk mencari keabadian. Sama seperti kita. Kefulgaran yang sama, keserakahan yang sama. Dermawan. Mata Sakyah Huijing membelalak, jejak kemarahan muncul di matanya, dan suaranya terdengar seperti bel, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang Buddha. Aku hanya tahu jika tinjuku lebih besar dari tinjumu, hanya akan ada satu Buddha di hatimu, dan itu adalah aku. Ningki tertawa terbahak-bahak, tidak lagi berbicara dengan Biksu Tua yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia langsung menebas beberapa kali, dan para penggarap di sekitarnya segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Segera, ratusan pembudidaya tewas di bawah pedang pembunuh naga. Orang lain yang tidak terbunuh melihat mayat di sekitar mereka dengan rasa takut yang masih ada dan melarikan diri ke segala arah. Tangkap semuanya, aku ingin mereka hidup. Ningki berkata dengan ringan. Iya. Ningzi dan tiga lainnya mengangguk, berubah menjadi empat sambaran petir, dan menghilang di belakang Ningki. Yang mulia Sakyah Huijing, orang ini telah menjadi iblis. Dia adalah seorang kultifator jahat, mari kita bergabung untuk menekannya. Zhong Ming segera mengambil keputusan dan berteriak dengan marah. Dermawan, karena kamu begitu keras kepala, maka jangan salahkan Biksu Tua ini karena menyerangmu. Buddha itu penyanyang. Sakyah Huijing melantunkan nama Buddha, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan patung Buddha emas setinggi ratusan kaki muncul di udara. Patung Buddha ini tidak lain adalah Sakyah Huijing. Rahasia tubuh Buddha emas tertinggi. Zhong Ming dan dua lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Sepertinya Sakyah Huijing akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Patung Buddha emas mengangkat kaki kanannya dan langsung menginjak Ningki. Jika kekuatan semacam ini ditempatkan di alam semesta di bumi, itu akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyebabkan ledakan bintang. Namun, ada keberadaan Dao Surgawi di sini, dan keberuntungan bumi ada di tubuhnya. Bahkan ahli penciptaan sembilan kesengsaraan tidak akan mampu menghancurkan tempat ini, apalagi Sakyah Huijing. Dia hanyalah seorang ahli penciptaan tujuh kesengsaraan, namun masih mungkin baginya untuk menginjak jurang maut. Sekarang saatnya. Zhong Ming dan Lei Tao saling memandang dan tidak ragu untuk menyerang. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ningki dalam satu pukulan di bawah kedok Sakyah Huijing. Meskipun kekuatan tempur anak ini sangat mengejutkan, dia tetaplah master penciptaan empat kesengsaraan. Selama serangan kita mengenai dia, dia pasti akan mati. Inilah yang mereka berdua pikirkan. Dengan pemikiran ini, keduanya berani menyerang Ningki. Hahaha, mari kita lihat apakah kekuatanmu lebih besar atau kekuatanku. Kaisar abadi-abadi. Tubuh Ningki melebar karena angin, dan dia mengambil kesempatan itu untuk meninju telapak kaki Sakyah Huijing. Patung budak emas yang diubah oleh Sakyah Huijing langsung terlempar oleh pukulan ini. Bagaimana ini mungkin? Zhong Ming dan Lei Tao seperti dua nyamuk. Mereka tidak bisa berhenti tepat waktu, dan kepala mereka membentur dada Ningki, yang bahkan lebih besar dari Sakyah Huijing. Saat ini, tubuh Ningki berukuran dua kali lipat patung budak emas Sakyah Huijing. Di depan Ningki, keduanya tidak berbeda dengan semut. Serangan mereka mendarat di tubuh Ningki, tapi selain meninggalkan dua tanda putih, sebenarnya mereka tidak bisa melukai Ningki sama sekali. Kalian berdua lalat, kalian ingin membantu Demon East menekanku. Menginginkan perlengkapan rohku. Meledak. Seribu tujuh ratus tiga puluh dua. Tiga pukulan. Ketika para penggarap Sekte Iblis Dunia Bawah Kesembilan dan Sekte Iblis Mental melihat leluhur mereka dihancurkan sampai mati oleh Ningki, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka segera kehilangan keinginan untuk bertarung dan berbalik untuk melarikan diri. Mo Dong, Kiyuzan, Zhong Ming, dan Lei Tao, empat pencipta tujuh kesengsaraan, dibunuh oleh Ningki satu demi satu. Bahkan patung budak emas yang diubah oleh Sakyah Huijing bukanlah tandingan Ningki dan dikirim terbang oleh Ningki dengan satu pukulan. Beberapa pembudidaya yang bersembunyi dan mencoba memancing di perairan yang bermasalah tidak berani berpikir untuk menyerang Ningki setelah melihat pemandangan ini. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri. Ningki hanya dapat mengingat aura mereka, tetapi dia tidak dapat menangkapnya satu per satu karena tingkat kultifasi mereka setidaknya berada pada tingkat pencipta enam kesengsaraan. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri, Ningki hanya bisa menekan sebagian kecil dari mereka. Sakyah Ruye, cepat dan biarkan binatang aneh ini menarik kita keluar dari sini. Duan Mucong berteriak pada Sakyah Ruye. Fuji dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka saat ini berada di tengah pertempuran. Jika Ningki menyadari apa yang terjadi di sini dan dengan santai membunuh mereka, itu akan sangat tidak adil bagi mereka. Mereka telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai situasi yang menyedihkan ini. Mereka tidak ingin berakhir seperti ini. A. Aku tidak bisa mengendalikan binatang aneh ini. Sakyah Ruye tersenyum pahit. Binatang aneh yang menarik kereta itu adalah kera raksasa yang memancarkan jejak kibuda. Jelas sekali bahwa ia telah mendengarkan nyanyian kitab Buddha Sakyah Huijing sepanjang tahun. Pada saat ini, kera raksasa ini sedang menatap Ningki seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Tampaknya sangat tidak puas karena tuannya telah dikirim terbang oleh Ningki. Dengan penampilan setianya, Sakyah Ruye tidak akan bisa memerintah kera raksasa ini kecuali dia memiliki metode khusus. Syao Huye dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka saling memandang dan pergi tanpa ragu-ragu. Mereka pasti tidak akan tinggal di sini dan menunggu kematian. Sakyah Ruye ragu-ragu sejenak dan akhirnya menghela nafas. Dia memilih untuk tetap di gerbong. Jika dia pergi, bahkan jika dia kembali ke Kuil Kuno 9 Prefektur hidup-hidup, hati budanya akan terguncang, yang akan sangat merugikan budidayanya di masa depan. Dia hanya bisa berharap bahwa kakek bela diri dapat menekan Ningki. Dermawan, letakkan pisau daging dan bertobat. Sebuah suara yang kuat datang dari jauh. Sakyah Huijing terbang kembali dari jauh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ningki, yang tingginya setengahnya. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Anda dan saya memiliki filosofi yang berbeda, jadi tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Anda mengembangkan mantra tubuh Buddha emas tertinggi, yang mengembangkan kultivasi internal dan eksternal, sedangkan teknik kultivasi saya juga tidak lemah. Mengapa kita tidak melihat siapa yang lebih kuat? Ningki tertawa. Tanpa menunggu Sakyah Huijing berbicara, Ningki melanjutkan, Jika kamu dapat menahan tiga pukulanku, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jika kamu bahkan tidak dapat menahan tiga pukulanku, maka tidak perlu mengatakan apapun lagi. Titik, jika Anda ingin membuju harimau untuk memakan herbivora, maka Anda setidaknya harus memiliki kemampuan untuk menaklukkan harimau tersebut. Baiklah, saya berjanji kepadamu. Jejak kegembiraan muncul di mata Sakyah Huijing. Dilihat dari kekuatan pukulan Ningki, dia tahu bahwa jika mereka terus bertarung, dia mungkin bukan tandingan pihak lain. Namun, menahan tiga pukulan masih mudah. Dia telah mengolah tubuh Buddha emas selama bertahun-tahun. Belum lagi tiga pukulan, dia yakin bisa menahan tiga puluh pukulan. Saat Ningki dan Sakyah Huijing membuat taruhan, para kultivator di sekitarnya pada dasarnya telah ditekan oleh Ningzi dan yang lainnya. Para pembudidaya ini, yang berencana memancing di perairan yang bermasalah, kini berkumpul dengan wajah pucat. Ningzi dan tiga lainnya berdiri di sekitar mereka. Untungnya hanya tiga pukulan. Sakyah Huijing menghela nafas lega. Siao Huijing dan yang lainnya, yang telah melarikan diri jauh, menghentikan langkah mereka dengan bingung dan menoleh. Mungkin mereka orang terakhir yang tiba di sini, dan mereka mengikuti biksu tua itu ke sini. Ningzi dan yang lainnya tidak memilih untuk menyerang mereka. Mereka hanya memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Apakah kamu siap? Ningki memandang Sakyah Huijing dengan senyum tipis. Sakyah Huijing menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya kemasan di tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Saya siap. Dermawan, silakan bergerak. Ledakan. Saat Sakyah Huijing selesai berbicara, tinju Ningki telah menghantam tubuhnya. Kaki Sakyah Huijing tenggelam jauh ke dalam tanah, dan dia terdorong mundur puluhan mil oleh pukulan ini, meninggalkan dua jurang yang dalam. Pada saat yang sama, suara mendengung keras menyebar ke segala arah dari tempat Ningki berada. Banyak pembudidaya yang terluka parah mendengar suara keras ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mereka memandang Ningki dengan wajah pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Retakan. Suara tajam keluar dari tubuh Sakyah Huijing. Semua orang mendonga dan melihat penampilan Sakyah Huijing saat ini dengan kaget. Dia awalnya menjelma menjadi patung Buddha Emas, namun tubuh emasnya kini memiliki retakan yang tampak seperti jaring laba-laba. Paman Tuan. Sakyah Rue melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ada retakan di tubuh emasnya, yang berarti seni tubuh Buddha Emas tertinggi Sakyah Huijing akan segera hancur. Itu hanya satu pukulan, dan satu pukulan bisa menimbulkan akibat yang begitu mengerikan. Bagaimana kekuatan pihak lain bisa begitu menakutkan? Lanjutkan, pukulan kedua. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Sakyah Huijing. Tubuhnya seperti busur, dan tinjunya seperti anak panah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Mata semua orang berkilat kebingungan. Pada saat ini, seolah-olah mereka tidak sedang melihat Ningki, tetapi seekor binatang raksasa kuno yang sangat menakutkan. Budaku. Sakyah Huijing memandang Ningki dengan bingung, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, belas kasihan, tinjun Ningki sudah mendarat di tubuhnya. Sakyah Huijing langsung terlempar dan terjatuh di udara. Saat dia terjatuh, pecahan-pecahan emas jatuh dari tubuhnya. Setelah pecahan emas ini jatuh ke tanah, seolah-olah terserap oleh bumi dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Terdengar suara keras, dan setelah asap menghilang, semua orang melihat seorang biksu tua yang sangat kurus duduk di tanah. Dari wajahnya, samar-samar mereka bisa melihat penampilan Sakyah Huijing. Namun dibandingkan sebelumnya, Sakyah Huijing sepertinya sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Daging dan darahnya menghilang secara misterius, hanya menyisakan lapisan kulit yang membungkus tulangnya. Paman Tuan. Sakyah Rue melihat pemandangan ini dengan bingung. Dia tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Keadaan Paman Guru saat ini jelas merupakan tanda bahwa setelah tubuh emasnya hancur, semua kultifasi luarnya akan hilang. Pernah ada leluhur dari kuil kuno 9 prefektur yang tubuh emasnya hancur dalam pertempuran dengan orang lain. Tidak hanya budidayanya yang menurun, tetapi umurnya juga sangat berkurang. Tidak lama kemudian, dia meninggal karena usia tua. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan marah, menarik kereta dan terbang ke sisi Sakyah Huijing, dan menatapnya dengan cemas. Dermawan, biksu ini telah kalah. Sakyah Huijing mengatur napasnya sejenak, membuka matanya, dan menatap Ningki dengan senyum pahit. 1733 Biksu tua, kamu boleh pergi sekarang. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan melambaikan tangannya. Kera raksasa itu awalnya sangat marah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ningki, dia sedikit terkejut. Sedikit kecurigaan muncul di matanya. Dermawan, orang-orang ini. Sakyah Huijing sepertinya ingin memohon kepada kelompok kultifator tersebut. Sambil berpikir, kera raksasa itu mengirim biksu tua itu ke kereta. Dia tidak peduli bahwa Xiao Huye dan yang lainnya belum menaiki kereta. Dia membawa serta biksu tua dan Sakyah Munir Huye dan menghilang dari pandangan semua orang. Mata Duan Mucong dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan turun dari mobil dan pergi bersama Sakyah Huye. Sebelumnya, mereka benar-benar tidak menyangka Ningki akan membiarkan Sakyah Huijing meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mungkinkah Sakyah Huijing mempunyai tujuan yang berbeda dari Mo Dong dan yang lainnya? Itukah sebabnya Ningbaixuan menyelamatkan nyawanya? Saat berikutnya, Xiao Huye dan yang lainnya sedikit menegang. Tubuh Ningki menyusut dan kembali ke penampilan aslinya. Dia muncul di hadapan mereka dan memandang mereka dengan senyum tipis. Kakak Xiao, kakak Duanmu, bagaimana kabarmu? Ningki tersenyum. Saudara Ning, keadaan Xiao Huye dan yang lainnya sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka pernah bertemu Ningki beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi kakak tertua mereka ketakutan saat ini dan tidak berani berbicara. Tubuh mereka sangat kaku, dan keringat dingin perlahan keluar dari dahi mereka. Orang di depan mereka adalah eksistensi menakutkan yang memandang tujuh pencipta kesengsaraan sebagai semut, yang bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan lambayan tangannya. Kalau dipikir-pikir, berita itu pasti kamu yang menyebarkannya, kan? Ningki tersenyum tipis. Asteris merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah itu akan datang? Apakah mereka akan mati? Ketika mereka memikirkan sampai di sini, semua orang mengungkapkan bekas teror di wajah mereka. Bahkan Xiao Huye yang biasanya sangat mantap pun seperti ini. Terima kasih semuanya, karena telah membawa begitu banyak guru penciptaan kepada saya. Di masa depan, terus sebarkan berita ini dan biarkan lebih banyak guru penciptaan datang mencari saya. Apakah Anda mengerti? Jika Anda mengerti, silakan kembali. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Ningki berkata sambil tersenyum. Eh, apa yang sedang terjadi? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Huye dan yang lainnya menunjukkan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka menatap Ningki dengan tercengang. Kenapa dia berterima kasih pada mereka? Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena Ningki telah mengizinkan mereka pergi dan tidak berniat membunuh mereka, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Tidak masalah apakah Ningki mempermainkan mereka atau tidak. Mereka melirik ke arah kelompok pembudidaya yang tertindas dan sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Dibandingkan dengan mereka, mereka setidaknya punya kesempatan. Kalau begitu, Saudara Ning, kami, kami akan pergi dulu. Xiao Huye mengumpulkan keberaniannya dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Dia berbalik dan pergi dengan ragu-ragu. Ningki tidak menyerangnya bahkan setelah dia menghilang ke Cakrawala. Duan Mucong dan yang lainnya, yang tidak berani bergerak, buru-buru mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan wilayah Cloud Rising Village. Semua orang berkumpul dengan rasa takut yang masih ada. Menurutmu apa maksudnya? Pencipta kesengsaraan keempat dari Sekte Iblis Mental memandang ke arah desa Cloud Rising dan berkata dengan getir. Bukan saja dia tidak membunuh kita, tapi dia bahkan berterima kasih kepada kita. Aneh sekali. Pencipta kesengsaraan keempat dari Sekte Yin yang menghela nafas lega. Hari ini, dia telah melarikan diri dengan nyawanya. Lagipula, bahkan monster tua seperti Demon East dibunuh oleh pihak lain. Banyak dari pencipta kesengsaraan ke-6 juga telah meninggal, belum lagi pencipta kesengsaraan ke-5. Sedangkan bagi mereka, mereka hanyalah pencipta kesengsaraan ke-4, namun mereka mampu melarikan diri dengan nyawa mereka. Jika kejadian hari ini menyebar dan orang-orang mengetahuinya, mereka pasti akan terkejut. Mungkinkah orang ini mengembangkan semacam teknik iblis? Orang yang berbicara adalah biksu dari kuil kuno 9 Pantasem yang selama ini diam. Dia juga melarikan diri dari kereta bersama yang lain, dan ekspresinya sedikit jelek sekarang. Mendengar itu, semua orang memandangnya dengan aneh. Apakah orang ini berencana menyebut Ning Beixuan sebagai kultifator iblis? Melihat yang lain tidak setuju dengannya, biksu itu tertawa hampa dan menutup mulutnya. Tidak peduli apapun, Ning Beixuan menyelamatkan hidup kita hari ini. Saya pikir kita harus menjauh darinya di masa depan. Dengan teknik yang begitu menakutkan, kecuali pencipta kesengsaraan ke-8 datang, kita pasti tidak akan bisa menekan Ning Beixuan. Lalu, dia hanya menyuruh kami untuk bekerja lebih keras di masa depan dan mengajak lebih banyak kreator untuk menemukannya. Apakah kalian sedang menyindir? Apakah dia memperingatkan kita untuk tidak mengungkapkan beritanya? Pencipta kesengsaraan ke-4 dari sekte pertempuran berkata dengan suara rendah. Itu mungkin. Semua orang mengangguk serempak. Kalau begitu, lebih baik tidak menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, senior Sakaya Huijing masih hidup, dan sekte lain secara alami akan menyuruhnya menyebarkan berita tersebut. Ketika pencipta kesengsaraan ke-4 dari sekte Yin yang mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Melihat itu, semua orang terbang ke langit dengan pemahaman diam-diam dan terbang ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, mereka waspada terhadap kata-kata Ning Ki. Setengah dari apa yang mereka katakan tadi adalah untuk diri mereka sendiri, dan setengahnya lagi sebenarnya untuk Ning Ki. Mereka mungkin tidak akan pernah mengerti bahwa apa yang dikatakan Ning Ki barusan bukanlah sarkastik sama sekali. Dia dengan tulus meminta mereka untuk terus bekerja keras dan membalas dendam untuk Ning Ki. Titik-titik. Senior Beik Suan, aku salah. Tolong biarkan aku hidup. Sekelompok pembudidaya yang tertindas di pintu masuk desa berlutut dan memohon belas kasihan ketika mereka melihat Ning Ki berjalan ke arah mereka. Mata mereka dipenuhi penyesalan. Mereka sangat berharap surga memberi mereka kesempatan lagi. Dengan begitu, mereka pasti akan menjauh dari tempat ini. Mereka pasti tidak akan menerobos masuk ke tempat ini dan mati seperti ini. Terutama kelima kultifator yang mengira telah memeluk kaki kiyusan. Sekarang, mereka berlutut di sudut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Kalian terus berbicara tentang cara memasuki desa untuk mencuri hartaku, dan sekarang kalian ingin aku mengampuni nyawa kalian. Jika aku tidak cukup kuat, aku akan ditelan hidup-hidup olehmu, bukan? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah kamu manusia? Ning Ki mengerutkan ke Ning. Eh, semua orang memandang Ning Ki dengan kaget. Jika kamu punya kata-kata terakhir, jangan ucapkan. Tak seorang pun akan mendengarmu meskipun kamu mengucapkannya. Pergilah. Bibir Ning Ki melengkung. Ning Beik Suan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu telah menyinggung tiga sekte iblis. Tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di tanah kematian. Anda pasti akan mati tanpa mayat utuh. Kami akan menunggumu di Neterward. Mengetahui bahwa mereka akan mati, beberapa petani segera mengutuk Ning Ki. Setelah beberapa kata, lautan ke iblis dan api menyapu ke arah mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, hanya menyisakan tumpukan abu di tanah. Itu membuktikan bahwa mereka pernah datang ke dunia manusia. Ding. Selamat, Tuan Rumah, karena berhasil membunuh. Ding. Notifikasi Sistem Terus Berdering. 1.734 Hanya 20 ribu lagi dan aku akan memenuhi persyaratan untuk maju. Perjalanan menuju kebuntuan kematian ini tidak sia-sia. Ning Ki sangat puas dengan hasil panennya kali ini, tapi ada satu hal yang masih dia khawatirkan. Setelah kembali ke desa, dia memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik. Seperti yang diharapkan, itu menghilang. Setelah dia membunuh Modong dan yang lainnya, Ning Ki merasa bahwa kekuatan sucinya tampaknya telah semakin kuat, tetapi ketika dia memasuki tempat latihan kultifasi teratas, kekuatan suci itu menghilang. Ini berarti bahwa aturan Dao Surgawi tentang kebuntuan kematian tidak dapat mempengaruhi Ning Ki dari segi asal-usulnya, dan hanya dapat memperkuat Ning Ki ketika dia berada dalam kebuntuan kematian. Ning Ki selalu waspada terhadap kekuatan ilahi ini, dan tidak lengah hanya karena kekuatan ilahi ini telah meningkatkan kekuatan tempurnya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, itu bukanlah kekuatan yang dia kembangkan, tetapi kekuatan yang dipaksakan padanya oleh dunia luar. Sebelum dia yakin akan keberadaan kebuntuan kematian, dan apa tujuannya, Ning Ki tidak akan lengah. Setelah meninggalkan tempat latihan kultifasi, kekuatan ilahi yang telah menghilang muncul kembali di tubuh Ning Ki. Dia menggerakkan pikirannya. Nuwa muncul di depan Ning Ki. Nuwa, apakah kamu sudah mengetahui semua informasi tentang desa dalam radius 100 ribuli? Ning Ki tersenyum. Ya, sudah selesai. Enfaiwa membuat isyarat kemenangan dengan sedikit rasa bangga di matanya. Melihat ini, Ning Ki memanggil Ning Xi dan tiga orang lainnya dan meminta Enfaiwa membawa mereka ke desa-desa itu untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Bagi mereka yang mengetahui tempatnya, Ning Ki akan membiarkan mereka pergi, tetapi mereka yang tidak tahu akan ditangkap hidup-hidup oleh Ning Xi dan yang lainnya, dan kemudian dibawa kembali ke desa Kludrise. Setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Ning Ki mengembangkan metode naga gajah penjara di tempat pelatihan budidaya teratas. Setelah menghitung waktunya, Ning Ki merasa sudah waktunya, jadi dia keluar. Ning Xi dan yang lainnya memang telah merobohkan semua desa dalam radius 30 ribu li, dan semua yang menolak untuk patuh ditangkap dan dibawa ke Ning Ki. Ning Ki secara alami tidak peduli dengan permohonan para pembudidaya ini, dan langsung membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Dia menerima sejumlah besar poin keberuntungan, dan semakin mendekati angka 100 ribu. Selain itu, dalam setengah bulan ini, di luar desa Kludrise sangat sepi, dan tidak ada petani yang datang mengganggu mereka. Kemungkinan besar biksu tua itu telah menyebarkan berita tentang pertempuran tersebut. Dengan kepribadiannya, wajar jika dia mencoba membuju para kultifator normal untuk tidak datang ke desa Kludrise untuk mencari kematian. Ning Ki tidak peduli sama sekali. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang psikologi para kultifator. Ketika Sakyah Wijing berbicara tentang betapa menakutkannya Ning Ki, memang benar bahwa dia dapat mengintimidasi sekelompok besar kultifator pada awalnya. Namun pada tahap selanjutnya, karena keserakahan mereka, para pembudidaya yang telah diintimidasi sebelumnya akan berkumpul berbondong-bondong ke desa Kludrise. Itu adalah mentalitas pemberontak, mentalitas paranoid. Daripada menunggu mereka datang satu per satu, Ning Ki lebih memilih menunggu beberapa saat. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambil semuanya sekaligus. Satu bulan lagi berlalu. Desa-desa dalam radius 100 ribu mil semuanya hancur, termasuk desa terkuat dengan master penciptaan tujuh kesengsaraan. Di bawah pengepungan Ning Ji dan tiga lainnya, mereka melumpuhkan tujuh kesengsaraan guru penciptaan dan membawanya ke Ning Ki. Sistem, di bawah kepemimpinanku, desa Kludrise telah menjadi desa terkuat dalam jarak sekitar 50 ribu kilometer. Mengapa misinya belum selesai? Ning Ki merasa agak aneh. Dia telah mengirim Nuwa untuk menyelidikinya berkali-kali. Sekarang, tidak ada satu desa pun dalam jarak sekitar 100 ribu kilometer. Beberapa pembudidaya yang telah melihat Ning Ji dan tiga lainnya secara pribadi menyebarkan berita bahwa seseorang sedang mengepung dan memusnahkan desa. Para pembudidaya lainnya tentu saja tidak berani terburu-buru membangun desa sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Secara logika, dia telah menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh sistem. Namun sistem masih belum memberinya hadiah. Panel kues masih berwarna abu-abu, menandakan bahwa kues tersebut belum selesai. Poin penciptaan Ning Ki saat ini telah melampaui 95 ribu. Selama hadiah pencarian diberikan, dia bisa melampaui angka 100 ribu dan maju ke master penciptaan 5 kesengsaraan. Setelah hening beberapa saat, notifikasi sistem akhirnya berbunyi. Karena populasi desa Kludrise yang menjadi tuan rumah kurang dari 300, misi tidak dapat diselesaikan. Tuan rumah, harap kumpulkan 300 penduduk desa dalam waktu sebulan. Jika tidak, misi akan dianggap gagal. Perhatikan bahwa penduduk desa harus memasuki desa secara sukarela agar dapat dihitung. Karena kamu punya permintaan seperti itu, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ning Ki memutar matanya. Namun dia juga tahu bahwa sistem tidak akan menjawab pertanyaannya. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti permintaan sistem dan mengumpulkan 300 penduduk desa. Namun selama kurun waktu tersebut, belum lagi manusia, bahkan burung dan binatang pun jarang melewati desa Kludrise. Terlalu banyak ahli penciptaan yang mati di sini. Meski jiwa mereka tidak tertinggal, aroma darah yang merembes jauh ke dalam tanah bisa tercium dari jarak ratusan kilometer. Sekalipun para penggarap lewat, mereka tidak akan berani mendekat secara sembarangan. Ning Ki mengatur agar Nuwa memasang tanda di pintu masuk desa. Di atasnya ada pemberitahuan untuk merekrut penduduk desa. Setelah menunggu beberapa hari, tidak ada pergerakan. Jika ini terus berlanjut, apalagi sebulan, mereka mungkin tidak bisa mengumpulkan 300 penduduk desa dalam setahun. Kalian tetap di sini dan awasi desa. Jika ada musuh kuat yang tidak bisa kalian tangani, hancurkan slip giok ini. Ning Ki menginstruksikan Ning Xi dan yang lainnya. Dia juga mengeluarkan slip giok dengan kehendak ilahi yang terpasang dan menyerahkannya kepada Ning Xi. Kemudian, dia melaju menuju pasar yang paling dekat dengan Kludrise Village. Tendon naga segar. Saya baru saja mengekstraknya dari naga tiga kesengsaraan. Saya hanya akan menukarnya dengan ramuan. Kultifator yang tertarik dapat datang dan berdiskusi secara detail. 300 kuali tingkat tertinggi. Penggarap yang mengembangkan teknik budidaya tipe Yin, jangan lewatkan kesempatan ini. 300 orang ini setara dengan ramuan tingkat delapan. Desa Shanghai sedang merekrut 50 penduduk desa. Tingkat kultifasi Anda setidaknya haruslah master penciptaan kesengsaraan kedua. Semakin tinggi tingkat kultifasi Anda, semakin banyak sumber daya budidaya yang akan Anda terima setiap bulan. Saya harap semua orang akan mendaftar. Pasar yang berjarak 500 ribu kilometer dari Kludrise Village ini cukup ramai. Saat Ning Ki melangkah ke pasar, dia melihat banyak sekali petani yang berjalan dan berdagang di jalanan. Terjadi transaksi hampir setiap menit dan setiap detik. Banyak juga desa yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Beberapa merekrut ahli penciptaan kesengsaraan pertama, sementara yang lain hanya merekrut ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Kios seperti ini memiliki pertanyaan paling banyak. Sedangkan untuk kios-kios yang merekrut ahli penciptaan kesengsaraan ketiga ke atas, semuanya benar-benar kosong. Meskipun ada beberapa ahli penciptaan kesengsaraan ketiga ke atas, kemungkinan besar mereka akan mati. Biasanya, mereka berkumpul di desa atau pasar yang kuat. Di pasar tempat Ning Ki berada saat ini, hanya ada sedikit ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Ahli penciptaan kesengsaraan keempat sangatlah langka. Hanya ada dua aura dari guru penciptaan kesengsaraan kelima. Mereka harus menjadi penguasa pasar ini. Tidak ada satupun guru penciptaan kesengsaraan ke enam. Jika dihitung-hitung, kekuatan pasar ini hanya bisa dianggap sebagai desa rata-rata. Itu hanya sedikit lebih kuat dari desa seperti Demon Tiger Village. Kludrise Village merekrut 300 penduduk desa. Tidak ada batasan tingkat budidaya. 1735. Para kultifator di depan Ning Ki memiliki tingkat kultifasi yang sangat rendah, bahkan kesengsaraan pertama penciptaan pun tidak. Mereka tertarik ke sini setelah melihat papan nama yang merekrut penduduk desa tanpa tingkat budidaya. Para pembudidaya ini adalah penduduk asli yang hidup dalam situasi putus asa, sehingga tingkat budidaya mereka tidak merata. Yang tertinggi adalah kesengsaraan pertama penciptaan, dan yang terendah hanyalah seorang kultifator manifestasi Dharma. Senior, apakah benar-benar tidak ada batasan tingkat kultifasi? Seorang kultifator karakteristik Dharma memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Untuk keberadaan seperti mereka, kecuali mereka sangat berbakat atau dilahirkan di desa, jika mereka ingin bergabung dengan desa, mereka harus menerobos ke alam pencipta kesengsaraan pertama. Sebelumnya, pada dasarnya tidak ada desa yang menginginkan para penggarap alam transendensi seperti mereka. Ning Ki meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada batasan tingkat kultifasi. Benar-benar tidak ada batasan tingkat budidaya. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak jauh dari sana, beberapa petani yang juga merekrut penduduk desa memandang Ning Ki dengan sedikit ejekan. Mereka bertanya-tanya dari belahan dunia mana penggarap udik ini berasal. Dia bahkan menginginkan seorang kultifator alam transendensi. Desa seperti ini jelas merupakan desa yang tidak memiliki banyak kekuatan. Haha, berapa banyak manfaat yang diberikan desamu? Jika pencipta kesengsaraan pertama seperti saya bergabung dengan desa Anda, berapa banyak sumber daya budidaya yang Anda berikan kepada saya setiap bulan? Seorang kultifator parubaya memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Ada sedikit arogansi di wajahnya. Ketika para penggarap pesawat Dharma di dekatnya melihatnya masuk, mereka segera memberi jalan untuknya. Pada saat yang sama, mereka menatap Ning Ki dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat seberapa kuat desa Ning Ki. Hal ini terlihat dari distribusi sumber daya budidaya setiap bulannya. Mungkin sejak awal, pencipta kesengsaraan pertama ini berpikir bahwa desa Ning Ki tidak terlalu bagus, jadi dia terlihat sangat arogan dengan sedikit rasa jijik. Ning Ki tentu saja tidak menginginkan keberadaan seperti itu. Dia hanya menginginkan penduduk desa yang bersedia bergabung dengan Cloud Racing Village. Apa bedanya jika pihak lain adalah pencipta kesengsaraan pertama atau seekor anjing? Meninggalkan. Ning Ki melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Hem. Semua orang terkejut. Pencipta kesengsaraan pertama bahkan lebih marah lagi. Dia mengerutkan kening dan menatap Ning Ki. Kamu hanya main-main dengan orang dengan mendirikan warung di sini. Desaku tidak menginginkan seorang kultifator sepertimu, jadi cepatlah minggir. Ning Ki meliriknya dengan tidak sabar. Tentu, karena Anda menjual daging anjing dengan kepala domba tergantung di atasnya, jangan ambil tanda ini lagi. Pencipta kesengsaraan pertama itu menjadi marah karena merasa terhina. Ketika dia melihat mata Ning Ki, ekspresi jijik tampak melintas, dan penghinaan ini jelas ditujukan padanya. Sialan, apa hakmu untuk meremehkanku? Memikirkan hal ini, dia meraung dan menendang tanda Ning Ki. Dia mencibir dan berkata, karena desamu bahkan tidak dapat merekrut pencipta kesengsaraan pertama, kamu harus menulis tanda baru dan secara khusus menyatakan bahwa kamu hanya merekrut kultifator di bawah alam pencipta. Adapun mengapa kamu melakukan ini dan apa tujuanmu adalah, yang lain hanya bisa menebak. Setelah diingatkan, para penggarap alam karakteristik Dharma yang berencana bergabung dengan desa menjadi waspada. Itu benar, tidak ada alasan bagi pihak lain untuk tidak menginginkan pencipta kesengsaraan pertama tetapi seorang penggarap alam materialisasi seperti mereka, bukan. Mungkinkah di permukaan, mereka merekrut penduduk desa, tetapi dalam kegelapan, mereka menangkap mereka untuk mengembangkan semacam seni iblis. Begitu pemikiran ini muncul, cara semua orang memandang Ning Ki berubah drastis. Kelompok petani yang juga merekrut penduduk desa mengungkapkan sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Mereka tidak mengira Ning Ki sedang merekrut orang untuk mengembangkan seni iblis. Biasanya, para pembudidaya seperti itu memiliki jejak aura dingin dan suram yang dapat dideteksi oleh orang lain. Orang ini tidak hanya tidak memiliki aura seperti itu, tetapi dia juga memiliki sedikit ketidakpedulian. Ini sangat berbeda dengan para penggarap jahat yang mengembangkan seni iblis melahap untuk meningkatkan budidaya mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kemampuan akting orang ini luar biasa dan dia bisa memalsukan perasaan ini. Ning Ki mengerutkan alisnya dan mengulurkan tangannya. Ekspresi pencipta kesengsaraan pertama yang bangga itu berubah drastis. Dia merasa tubuhnya tidak mendengarkannya, jadi dia berjalan di depan Ning Ki dan berlutut. Kekuatan yang dia gunakan begitu besar hingga retakan muncul di tanah. Sepotong kekuatan penciptaan menyebar, dan tanda baru muncul di tangan Ning Ki. Setelah berpikir sejenak, Ning Ki melambaikan tangannya dengan ringan, dan pencipta kesengsaraan pertama berbalik dan berlutut menghadap keluar. Kemudian, Ning Ki menggantungkan token itu di lehernya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku? Berapa tingkat kultivasi orang ini? Mata pencipta kesengsaraan pertama itu menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi ketika dia memikirkan situasinya saat ini, keterkejutannya dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Merekrut penduduk desa, 300 orang, tidak ada batasan tingkat budidaya. Satu-satunya syarat adalah mereka bersedia. Adapun berapa banyak sumber daya budidaya yang akan Anda dapatkan setiap bulan, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sudah cukup. Ning Ki berkata dengan tenang. Terlalu banyak sumber daya budidaya di tas spasialnya. Cincin spasial yang ditinggalkan oleh salah satu ahli penciptaan yang dia bunuh sangatlah kaya. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang miskin atau makhluk hidup yang baru saja menghabiskan sumber daya budidayanya. Namun jumlah ahli penciptaan yang mati di tangan Ning Ki lebih dari seribu. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, kekayaan Ning Ki saat ini dapat membuat takut pencipta kesengsaraan ke-8 sampai mati. Namun di mata pencipta kesengsaraan ke-9, hal-hal ini jelas bukan hal yang baik. Cukup. Ketika semua orang mendengar ini dan metode Ning Ki yang dengan santai menekan pencipta kesengsaraan pertama, hati mereka langsung terbakar. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia benar-benar seorang kultifator sesat, dia tidak perlu datang ke pasar untuk menipu orang. Bukankah dia akan pergi dan merampok orang secara langsung? Setelah memikirkan hal ini dengan matang, beberapa penggarap alam transendensi segera mendaftar dengan antisipasi. Iya, mulai sekarang, kalian semua adalah penduduk desa Cloud Reasing Village milikku. Jika kalian memiliki musuh, Cloud Reasing Village akan menerima mereka di masa depan. Suruh mereka datang dan temukan aku. Sekarang, berdirilah di belakangku. Ning Ki berkata dengan tenang. Hah. Beberapa dari mereka saling memandang dengan sedikit ekstasi di mata mereka. Tidak peduli berapa banyak sumber daya budidaya yang bisa mereka peroleh setiap bulan, janji Ning Ki barusan sudah cukup bagi mereka untuk bergabung dengan desa ini. Pada saat ini, para penggarap alam transendensi lainnya yang sedang menonton juga maju untuk mendaftar. Segera, jumlah orang melebihi 200, dan semuanya adalah kultifator dari tahap awal hingga alam transendensi yang sempurna. Dengan pencipta kesengsaraan pertama yang berlutut di sini sebagai papan reklama, ditambah dengan keributan di sini, ahli penciptaan kesengsaraan pertama lainnya, dan bahkan ahli penciptaan kesengsaraan kedua dan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga tertarik ke sini. 1736. Semuanya, harap tenang. Tempat di depan Ning Ki awalnya ramai dengan kebisingan, tetapi setelah mendengar itu, semua pembudidaya menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat siapa orang itu, jejak ketakutan dan ketakutan melintas di mata mereka. Mereka menjadi tenang dan tanpa sadar membuka jalan. Kultifator itu tersenyum dan berjalan langsung ke Ning Ki. Tatapannya menyapu pencipta satu kesengsaraan yang sedang berlutut dan akhirnya tertuju pada Ning Ki. Saya Xie Ying, di akon desa jahat surgawi. Bagaimana cara saya memanggil Anda, dan apa nama desa di belakang Anda? Aku, Xie Ying, kurang lebih tahu tentang desa-desa dalam radius 100 ribu mil, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Xie Ying memandang Ning Ki dengan senyuman tipis, dan sedikit aura pencipta tiga kesengsaraan terpancar dari tubuhnya. Ketika para penggarap di dekatnya mendengar perkenalan Xie Ying, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa hormat di wajah mereka. Ini karena desa jahat surgawi dianggap sebagai desa kelas satu yang terkenal dalam radius 100 ribu mil. Yang terpenting, mereka kejam, dan jika mereka menyinggung siapapun, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Selama bertahun-tahun, desa jahat surgawi telah memusnahkan banyak desa. Dan Xie Ying ini adalah salah satu diakon desa jahat surgawi. Untuk bisa menjadi diakon desa jahat surgawi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya pasti lebih kuat dari pencipta tiga kesengsaraan biasa. Dia memiliki beberapa catatan pertempuran yang mengesankan di masa lalu, tetapi tidak mudah bagi desa jahat surgawi untuk merekrut penduduk desa. Mereka tidak hanya kejam terhadap musuhnya, tetapi mereka juga sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Para kultifator yang pergi ke desa jahat surgawi kurang lebih percaya diri. Di mana desaku berada, apa hubungannya denganmu? Ningki memandang Xie Ying dengan acuh tak acuh. Benar, itu memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi jika kamu datang ke sini untuk merekrut penduduk desa, bukankah kamu membuat musuh dari beberapa desa besar? Meskipun kami tidak menyukai orang-orang ini, bukan giliran Anda yang memanfaatkan mereka. Izinkan saya memberi Anda saran. Pergi sejauh yang Anda bisa dan tinggalkan tempat ini. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa menekan ular di wilayahnya. Terlebih lagi, Anda paling banyak adalah pencipta tiga kesengsaraan, bukan? Dengan kekuatan seperti itu, saya dapat menemukan 10 orang di desa jahat surgawi yang dapat dengan mudah menekan Anda. Xie Ying berkata dengan tenang. Seolah ingin melayaninya, para penggarap dari desa lain juga berdiri dan berjalan mendekat. Ketika para penggarap dari Cloud Rissie Village melihat ini, ekspresi keterkejutan muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka merasa menyesal dan segera berkata kepada Ningki, Senior, kami tidak akan pergi, kami tidak akan pergi. Senior, aku juga tidak akan ikut. Senior, aku. Lebih dari 200 orang telah memutuskan untuk bergabung dengan Cloud Rissie Village, namun sekarang, hampir setengah dari mereka telah keluar. Di antara mereka, ada beberapa pencipta kesengsaraan pertama yang baru saja bergabung. Setelah mereka keluar, mereka memandang Evil Ying dengan tatapan menyanjung, lalu diam-diam membuat jarak antara mereka dan Ningki. Namun, masih ada sekitar 100 orang yang tertinggal di belakang Ningki. Mereka semua adalah kultifator Dharma Plain. Ini tidak berarti mereka tidak takut pada Xie Ying. Sebaliknya, mereka sangat takut pada Xie Ying. Namun, dibandingkan dengan ancaman Xie Ying, musuh yang akan menemukan mereka jelas lebih mengancam. Ningki setuju untuk menanggung dendam mereka. Ini adalah kesempatan langka, jadi apapun yang terjadi, mereka berdiri di pihak Ningki hari ini. He he. Xie Ying tertawa dengan sedikit rasa puas diri dalam tawanya. Ningki melirik sekelompok orang yang meninggalkan desa dan tidak mengambil hati. Ada cukup banyak petani tingkat rendah di pasar. Dia tidak meminta apapun, asalkan mereka bersedia, itu sudah cukup. Mengumpulkan 300 orang itu terlalu mudah. Apakah Anda ingin menindas pasar kecil hanya untuk merekrut satu orang? Desa jahat surgawi, kalau begitu biarkan kepala desamu datang dan menjemputmu secara pribadi. Ningki tersenyum tipis. Apa? Mata Xie Ying berkilat kebingungan. Apa yang dia maksud? Mungkinkah dia ingin membuatnya tetap di pasar? Para pembudidaya di dekatnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Tidak masalah jika dia menyinggung Xie Ying, tapi desa jahat surgawi di belakang Xie Ying jelas bukan eksistensi yang bisa dianggap enteng. Segera, semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ningki dengan kata-kata itu. Aura yang sangat menakutkan secara bertahap keluar dari tubuh Ningki. Begitu aura ini muncul, wajah Xie Ying langsung menunjukkan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan bunyi celepuk, Xie Ying seperti boneka yang dikendalikan. Dia menghadap kerumunan dan berlutut di tanah, bahu-membahu dengan pencipta satu kesengsaraan. Ini. Semua orang tersentak dalam hati dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari mengapa Ningki begitu tenang selama ini. Xie Ying, pencipta tiga kesengsaraan, sebenarnya dipaksa berlutut dengan metode yang sama yang digunakan oleh pencipta satu kesengsaraan pada pencipta satu kesengsaraan. Pencipta satu dan dua kesengsaraan sama sekali tidak dapat memahami metode supernatural seperti itu. Wajah Xie Ying menunjukkan ekspresi terhina, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ekspresinya sangat terdistorsi, dan itu membuat orang merasa bahwa kontrasnya terlalu besar. Beberapa pembudidaya yang awalnya berencana bekerja sama dengan Xie Ying untuk menindas Ningki berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Mereka tidak berani membayangkan bahwa mereka akan ditindas oleh pihak lain. Jika mereka berlutut di tanah di depan begitu banyak kultifator tingkat rendah, bagaimana mereka bisa menghadapi kehidupan di masa depan? Kembalilah dan berlutut bersama. Ningki melirik ke belakang mereka dan berkata dengan tenang. Kemudian, semua orang melihat sosok beberapa pembudidaya langsung terbang kembali. Dengan bunyi celepuk, mereka semua berlutut di samping Xie Ying. Termasuk Xie Ying dan pencipta satu kesengsaraan, total ada lima pencipta yang berlutut di depan Ningki. Lalu, sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Ningki membuat empat papan reklama lagi dan menggantungnya satu demi satu. Setiap orang yang berminat boleh datang dan mendaftar. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu melakukannya dengan sukarela. Anda. Ningki berkata dengan tenang. Para penggarap di jalan memandang Ningki, lalu Xie Ying dan yang lainnya, tercengang. Mereka yang sebelumnya mundur dari Cloud Reasing Village semuanya tampak menyesal. Beberapa dari mereka mencoba untuk bergabung kembali dengan Cloud Reasing Village, tetapi setelah dilirik oleh Ningki, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan, takut Ningki akan kembali untuk membalas dendam pada mereka. Keributan di sini dengan cepat diketahui oleh penanggung jawab pasar. Dua ahli penciptaan lima kesengsaraan berdiri berdampingan, dan di belakang mereka berdiri beberapa ahli penciptaan empat kesengsaraan. Tatapan mereka semua tertuju pada Ningki, yang berada beberapa ribu kaki jauhnya. Jika itu kamu, apakah kamu mampu menekan Xie Ying dan yang lainnya seperti ini? Kurang lebih, itu seharusnya mungkin. Xie Ying berasal dari desa Jahat Surgawi. Jahat Surgawi bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Mari kita melangkah maju dan mencari tahu tentang latar belakang orang itu terlebih dahulu. 1737 Itu adalah Master Lokakarya dan Wakil Master Lokakarya. Ketika para penggarap di dekatnya melihat mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Xie Ying dan yang lainnya, yang awalnya merasa terhina, sangat gembira saat mereka melihat dua ahli penciptaan lima kesengsaraan. Mereka memandang mereka berdua dengan cemas. Meskipun mereka tidak bisa berkata apa-apa, mata mereka sudah mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Saudaraku, saya Ding Hai, ketua bengkel di tempat ini. Saya ingin tahu apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan mereka. Mengapa Anda tidak datang ke kediaman saya dan menyelesaikan kesalahpahaman ini? Ding Hai memandang Ningki sambil tersenyum. Saat Ding Hai berbicara, Wakil Master Bengkel Suji yang diam-diam menilai Ningki, seolah-olah dia sedang mencoba menentukan tingkat kultifasi Ningki. Salah paham. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Para pengganggu lokal ini ingin menindasku. Menurut pendapatku, ini bukan kesalahpahaman. Master Bengkel Ding, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam hal ini. Pengganggu lokal. Pengganggu lokal. Ekspresi Ding Hai berubah. Apa yang dia maksud? Jika si Ye Ying dan yang lainnya adalah pengganggu lokal, bukankah itu berarti dia, Ding Hai, juga seorang pengganggu lokal? Dia bahkan tidak memberikan muka kepada Master Lokakarya Ding Hai. Kami benar-benar mengikuti orang yang tepat kali ini. Kelompok kultifator di belakang Ningki mengungkapkan sedikit kegembiraan di mata mereka. Hanya dari sini saja, sudah terlihat betapa kuatnya desa tempat mereka bergabung. Mereka bahkan tidak perlu berhadapan dengan lima pencipta kesengsaraan. Kekuatan desa ini mungkin tidak lebih lemah dari desa jahat surgawi. Berani sekali kamu, siapakah Anda hingga menyebut diri Anda pengganggu lokal di depan Master Lokakarya? Salah satu dari empat pencipta kesengsaraan di belakang Ding Hai sangat marah. Dia memandang Ningki dengan dingin dan memarahi. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia tidak melakukan apapun, tetapi pencipta kesengsaraan keempat berlutut di tanah dengan bunyi celepuk. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada Xie Ying dan yang lainnya. Tempurung lututnya hampir patah, dan rasa sakit yang menyayat hati, disertai sedikit keterkejutan dan kemarahan, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Tuan, Anda. Wakil pemilik bengkel Su Jiang mengerutkan kening saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Tidak seperti Xie Ying dan yang lainnya, Su Jiang adalah pencipta lima kesengsaraan. Dia jelas bisa merasakan kekuatan misterius menekannya. Sialan, kenapa dia menindasku? Bagaimana dia bisa menekanku? Su Jiang memandang Ningki dengan kaget dan marah, merasa sedikit bersalah di hatinya. Dia bahkan belum mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya, dan Ningki langsung menekannya. Hai. Para pembudidaya di dekatnya tersentak dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Su Jiang adalah wakil penguasa pasar ini, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Xie Ying. Xie Ying benar-benar pencipta lima kesengsaraan, dan dia bisa membunuh Xie Ying hanya dengan satu jari. Eksistensi seperti itu sebenarnya berlutut tanpa alasan. Hantu artinya. Hantu artinya. Para kultifator yang bergabung dengan Cloud Rishing Village namun keluar karena Xie Ying kini dipenuhi dengan penyesalan. Para kultifator tingkat rendah yang memutuskan untuk tetap tinggal sangat gembira. Mereka bertaruh pada harta karun yang tepat kali ini. Orang yang menerima mereka ke desa menunjukkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari pencipta lima kesengsaraan. Faktanya, dia jauh lebih kuat dari mereka. Menguasai. Bawahan keduanya memandang Dinghai dengan kaget. Beberapa dari mereka menatap Ningki dan siap menyerang kapan saja. Namun, setelah Su Jiang ditekan, mereka segera membuang muka dan tidak berani menatap Ningki. Orang ini tidak terduga. Menarik nafas dalam-dalam, Dinghai tidak ingin lagi memohon pada Xie Ying dan yang lainnya. Cara Ningki benar-benar mengejutkannya. Sudah merupakan suatu berkah bahwa dia bisa melindungi rakyatnya dan melarikan diri tanpa cedera. Memikirkan hal ini, Dinghai menyesuaikan mentalitasnya dan berkata kepada Ningki, Tuhan, kami tidak akan ikut campur dalam masalah antara Anda dan orang-orang di desa jahat surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan mereka pergi. Kaulah yang ingin menjadi orang yang sibuk, dan kaulah yang mengatakan untuk tidak ikut campur. Kaulah orang baik, dan kau ingin aku menjadi orang jahat. Ningki memandang Dinghai dengan senyum tipis. Mendengar ini, wajah Dinghai menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Ketika orang-orang ini melihat saya sebagai orang luar dan ingin menindas saya, apakah Anda melakukan sesuatu? Jangan bilang kamu tidak tahu. Aku melihatmu. Ningki tersenyum. Dinghai merasa tidak enak seolah-olah dia baru saja makan seteguk kotoran. Ningki tidak menunggu dia menjelaskan dan memotong rute pelariannya. Itu benar. Ketika Ningki pertama kali merekrut penduduk desa, karena tidak ada batasan budidaya, Dinghai mendapat laporan dari bawahannya dan membagi sebagian dari telekinesis ilahinya untuk melihat Ningki. Dia tidak menyangka metode rahasia seperti itu akan dilihat oleh Ningki. Namun, dari awal hingga akhir, Ningki tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan hingga saat ini. Ningki memandang Dinghai dengan mengejek sejenak, lalu mengabaikannya. Beralih ke para penggarap di sekitarnya, dia tersenyum dan berkata, Desa Kludrisse hanya merekrut 300 penduduk desa, dan jumlah slotnya terbatas. Kami masih punya, eh, 136 slot tersisa. Jika Anda, jika tertarik, Anda dapat mendaftar. Biarkan aku, biarkan aku. Bawalah aku, aku adalah pencipta kesengsaraan pertama. Senior, aku pencipta kesengsaraan kedua, bawa aku. Dengan dengungan, suasana menjadi sangat panas. Para penggarap dengan penuh semangat mendaftar, dan dalam sekejap mata, Ningki telah mengumpulkan 300 slot untuk menjadi penggarap desa Cloud Rising. Ia sangat gembira melihat mereka yang sangat kecewa dan tidak memanfaatkan peluang tersebut, terutama mereka yang telah memanfaatkan peluang tersebut dan merusaknya dengan tangannya sendiri. Ada sedikit rasa tidak senonoh di mata Ningki. Ding, selamat, Tuan Rumah, Cloud Rising Village Anda telah menjadi desa nomor satu dalam radius 100 ribu mil. Misi selesai. Hadiahnya adalah 5 ribu poin penciptaan. Misi selanjutnya adalah mengembangkan Cloud Rising Village menjadi desa dengan lebih dari 10 ribu penduduk desa dalam waktu setengah tahun dan menjadi desa nomor satu dalam radius 1 juta mil. Hadiahnya adalah 100 ribu poin penciptaan. Gagal dalam misi akan mengakibatkan pengurangan jumlah poin penciptaan yang sama. Jika poin penciptaan tidak mencukupi, tingkat budidaya Tuan Rumah akan digunakan sebagai penggantinya. Notifikasi sistem berbunyi. Hem, jika saya gagal dalam misi berikutnya, 100 ribu poin penciptaan akan dikurangi. Jika saya tidak memiliki cukup poin penciptaan, saya harus menggunakan tingkat kultivasi saya untuk menggantinya. Sistem, apa yang kamu lakukan? Ningki memutar matanya ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa sistem tidak akan menjelaskan. Setelah mengeluh karena kebiasaan, pandangannya tertuju pada Xie Ying dan yang lainnya. Pemilik Bengkel Ding, bantu aku melakukan sesuatu. Ningki tersenyum. Apa itu? Ding Hai sedikit terkejut. Kirimkan beberapa orang untuk memberitahu kepala desa mereka. Katakan padanya untuk membawa beberapa orang untuk membawa orang-orang ini kembali. Ingatlah untuk membuatnya terdengar sesedih mungkin. Akan lebih baik jika dia bisa membawa semua petani di desa kemari. Ningki tersenyum. Poin penciptaannya telah melampaui angka 100 ribu, dan dia akan menjadi pencipta kesengsaraan kelima. Pada saat itu, tahap selanjutnya mungkin membutuhkan 1 juta poin penciptaan. Selain misi yang dikeluarkan oleh sistem, Ningki tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan poin penciptaan. Membuatnya terdengar suram. Mungkinkah mereka tidak cukup menderita? Ding Hai tanpa sadar melirik si Ye Ying dan yang lainnya yang berlutut di tanah dengan ekspresi terhina. Dia jelas tentang tujuan Ningki. Bukankah dia ingin membunuh mereka semua? Ini adalah sebuah kesempatan. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah Ding Hai dan dia berkata, tidak masalah. 1738. Kultifator yang dikirim oleh Ding Hai berjalan ke desa. Setelah beberapa kali berkomunikasi, dia akhirnya melihat kepala desa-desa jahat surgawi. Ini adalah seorang kultifator manusia yang tidak terlihat seperti manusia. Separuh tubuhnya telah berubah menjadi iblis, dan otot-ototnya menonjol. Dia tampak sangat menakutkan. Ketika bawahan Ding Hai melihat orang ini, matanya berkilat ketakutan. Perasaan yang diberikan Tian Siezi padanya bahkan lebih menakutkan daripada Ding Hai. Kamu adalah bawahan Ding Hai. Kenapa kamu ada di sini? Tian Siezi memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berbicara dengan dua suara berbeda. Salah satunya adalah auman binatang, dan yang lainnya adalah bahasa manusia. Di belakangnya berdiri tiga orang penggarap, masing-masing memancarkan aura pencipta empat kesengsaraan. Mereka menatap dingin pada pendatang baru itu. Senior Tian Sie, bawahanmu memiliki seorang kultifator bernama Xie Ying. Dia saat ini sedang ditawan di pasar. Dia berada dalam situasi yang sulit, jadi bos mengirimku ke sini untuk mengirim pesan. Xie Ying. Mata Tian Siezi bersinar. Tiga pencipta empat kesengsaraan juga mengeluarkan niat membunuh yang samar-samar, membuat tulang punggung kultifator merinding. Apa basis kultifasi orang itu? Apa latar belakangnya? Tian Siezi berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak tahu. Dia di sini untuk merekrut penduduk desa. Dia mungkin baru saja membangun desa. Apakah dia tidak tahu bahwa Xie Ying berasal dari desa jahat surgawi? Eremdot dia bilang dia ingin senior Tian Sie membawa Xie Ying kembali secara pribadi. Berani sekali kamu, ketua. Ayo kita tekan dia. Kalau tidak, jika tersiar kabar, orang lain akan berpikir bahwa penduduk desa jahat surgawi mudah ditindas. Aku tidak akan pergi. Kalian bertiga pergi. Tian Siezi berkata dengan acuh-ta'acuh. Senior Tian Sie, wakil bos kami Su Jiang juga, ditindas karena dia mencoba membujuk orang ini. Su Jiang. Bahkan dia ditekan. Orang ini adalah pencipta lima kesengsaraan. Mata Tian Siezi bersinar dengan sedikit keterkejutan. Lalu, ekspresinya berubah serius. Sepertinya kali ini dia harus melakukan perjalanan sendiri. Tidak peduli keberadaan pihak lain seperti apa, jika dia tidak pergi, desa jahat surgawi akan hancur. Pemandangan serupa juga terjadi di desa-desa lain. Di pasar. Ding Hai berdiri tidak jauh dari Ningki, matanya terkulai. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Seiring berjalannya waktu, suasana pasar menjadi semakin husyuk. Banyak kultifator telah memilih untuk meninggalkan pasar, namun mereka juga ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi mereka bersembunyi di pegunungan yang jauh dan menggunakan divine sense mereka untuk mengamati situasi. Hahaha, tunggu kematianmu. Saat kepala desa menindas anak ini, saya ingin dia merasakan penghinaan jutaan kali lebih banyak. Ekspresi Xie Ying berangsur-angsur menjadi tenang, dan ada secercah cahaya di matanya. Yang lainnya mirip dengannya, selama pihak lain tidak langsung membunuh mereka, ketika kepala desa masing-masing tiba, bersama dengan Ding Hai dan beberapa ahli penciptaan lima kesengsaraan lainnya, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menekan anak ini? Belum lagi fakta bahwa ada berbagai macam ahli alam penciptaan di desa mereka. Bahkan ahli penciptaan enam kesengsaraan harus menghindari kekuatan seperti itu. Hahaha, aku akhirnya menemukanmu, Li Sian Sian. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Tetap berlari. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Tawa gila tiba-tiba terdengar. Seorang pria berotot dengan pedang berjalan ke kerumunan dan menunjuk seseorang di belakang Ningki. Wajahnya galak, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Semua orang memandang pria kekar itu dengan ekspresi aneh. Aura di tubuh pria kekar itu paling banyak berada pada tahap setengah langkah menuju tahap manifestasi. Pedang Darah Di belakang Ningki, seorang kultifator muda yang hanya berada di alam transendensi tahap menengah menata pria berotot itu dengan kebencian yang mendalam di matanya. Li Sian Sian, istri dan anakmu semuanya mati di bawah pedangku. Mengapa kamu masih hidup? Bukankah seharusnya kamu menemani mereka? Mata pria berotot itu dipenuhi ejekan. Dia awalnya melewati tempat ini secara tidak sengaja, dan dia sangat bersemangat menemukan target yang telah dia kejar selama bertahun-tahun. Namun, setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa suasana di sekitarnya sedikit aneh. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Mungkinkah orang-orang ini adalah pendukung Li Sian Sian? Memikirkan hal ini, mata pria berotot itu menunjukkan sedikit keraguan. Perseteruan apa yang kamu miliki dengan orang ini? Ningki memandang Li Sian Sian. Senior, orang ini kejam. Dia mendambakan kecantikan istriku dan mencoba membunuhnya. Bahkan anakku pun mati di tangannya. Aku menjalani hidupku untuk menemukan kesempatan membalaskan dendam istri dan anakku. Mata Li Sian Sian memerah. Baiklah, Cloud Rissing Village akan mengurus dendam ini untukmu. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Desa awan meningkat. Orang ini benar-benar bergabung dengan desa. Pria berotot itu terkejut. Dia kemudian melihat ke arah Ningki dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Jantungnya berdetak kencang. Senior, dia hanya melontarkan omong kosong. Hanya ada sedikit dendam di antara kita. Karena dia memasuki desa Cloud Rissing, aku tidak akan repot-repot membalas dendam. Selamat tinggal. Pria berotot itu tertawa datar pada Ningki dan mengepalkan tinjunya sebelum berbalik untuk pergi. Wajah Li Sian Sian dipenuhi kecemasan saat melihat ini. Namun di saat berikutnya, kepala pria kekar itu jatuh ke tanah tanpa suara. Tubuhnya sepertinya tidak menyadari hal ini dan terus berjalan ke depan agak jauh. Dia hampir berjalan ke sudut jalan sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia meninggal. Semua orang terkejut. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat bagaimana Ningki melakukan tindakannya. Mata Dinghai tiba-tiba terbuka dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Terima kasih, senior. Li Sian Sian berlutut di depan Ningki dan melakukan koutou berulang kali. Para kultifator lain yang telah bergabung dengan Cloud Rissing Village sangat gembira melihat hal ini. Tampaknya mereka akhirnya bisa melarikan diri dari musuh-musuhnya. Bangun! Ningki melambaikan tangannya dan Li Sian Sian ditarik oleh hembusan ki abadi. Dia bersemangat setelah membalas dendam. Dia memandang Ningki dengan rasa terima kasih. Meskipun Blutknife hanya berada di alam penciptaan setengah langkah, dia hanyalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Dia pernah memohon kepada banyak ahli penciptaan kesengsaraan pertama, bersedia menjadi budak seumur hidup. Dia memohon kepada mereka untuk membunuh Blutknife dan membalaskan dendam istri dan anaknya, tetapi tanpa kecuali, para ahli penciptaan kesengsaraan pertama pada dasarnya tidak akan menatap matanya. Sepuluh hari berlalu setelah episode kecil ini, Xie Ying dan yang lainnya tampak lebih sombong, seolah-olah bukan mereka yang berlutut di tanah. Seberkas cahaya melesat dari jauh dan mendarat di depan Ningki dengan ledakan keras. Itu adalah panah perintah. Token Jahat Surgawi. Desa Jahat Surgawi ada di sini untuk berbisnis. Mereka yang tidak terlibat harus menjauh atau dibunuh. Suara itu bergemuruh seperti guntur. 1739. Setelah kedatangan token Jahat Surgawi, beberapa sinar cahaya melesat dan mendarat di tanah dengan ledakan. Itu adalah tanda panah yang mirip dengan token Jahat Surgawi. Jelas sekali, desa Xie Ying dan yang lainnya datang untuk menjemput mereka. Para kultifator yang berdiri di belakang Ningki secara tidak sadar merasa takut pada awalnya. Berdasarkan pengetahuan mereka, desa-desa di belakang Xie Ying dan yang lainnya adalah raksasa yang tidak dapat terprovokasi sama sekali. Siapapun yang memprovokasi mereka pasti akan mati. Sekarang setelah beberapa desa datang satu demi satu, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Namun, melihat ekspresi Ningki masih sangat tenang, hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Tuan, Tian Xie Xi dan yang lainnya ada di sini. Mengapa kita tidak duduk dan mengobrol? Tidak perlu bertengkar. Dinghai mengangkat kelopak matanya dan tersenyum. Ada sedikit rasa percaya diri dalam kata-katanya. Mengapa kita tidak berlutut dan berbicara? Ningki tersenyum. Ekspresi Dinghai sedikit berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi dia tidak menjawab. Segera, beberapa kelompok pembudidaya turun dari langit. Seluruh jalan dipenuhi orang, dan aura pembunuh menyebar ke segala arah. Para penggarap di kejauhan melihat ada tujuh hingga delapan ratus orang dari desa. Mereka semua kaget. Jika mereka melawan, seluruh pasar akan hancur. Tian Xie Xi, kamu di sini juga. Ketiga kultifator yang memancarkan aura pencipta lima kesengsaraan memandang Tian Xie Xi dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bagaimana mungkin saya tidak datang ketika seseorang mengincar desa jahat surgawi saya? Tian Xie Xi berkata dengan ringan. Nada suaranya yang aneh menunjukkan Auman binatang buas. Penampilannya yang setengah manusia dan setengah binatang membuat para penggarap alam transendensi di belakang Ning Ki bergidik. Jadi pemimpin desa jahat surgawi terlihat seperti ini. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah untuk dihadapi. Xie Ying dan yang lainnya memandang Tian Xie Xi dan yang lainnya dengan penuh semangat, tetapi mereka tidak dapat berbicara dan hanya bisa mengedipkan mata pada mereka. Ding Hai, sebagai pemilik tempat ini, mengapa kamu tidak bisa menjaga para penggarap desa jahat surgawi? Tian Xie Xi melirik Ning Ki dan matanya tertuju pada Ding Hai. Ding Hai memandang Ning Ki dengan senyum tipis dan berkata kepada Tian Xie Xi, Saudara ini tidak menatapku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kamu di sini, kenapa kamu tidak duduk turun dan berbicara dengannya? Itu hanya masalah kecil. Jika kamu ingin berkelahi dan membunuh, bukankah kamu akan menjadi lelucon bagi orang lain? Masalah kecil, memaksa para penggarap desa jahat surgawi untuk berlutut di sini adalah masalah sepele. Anda tidak menaruh perhatian pada desa jahat surgawi saya. Anda membiarkan orang luar melihat desa jahat surgawi kami sebagai lelucon. Duduk dan bicara, tidak perlu. Tian Xie Xi memandang Ning Ki dan mencibir. Beberapa pencipta kesengsaraan keempat di belakangnya memancarkan gelombang niat membunuh, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Jika kamu tidak suka duduk, kamu bisa berbicara sambil berlutut. Ning Ki tertawa. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan bisa merasakan sosok Ning Ki sedikit gemetar. Detik berikutnya, sosok muncul di depannya, yang tidak lain adalah kepala desa jahat surgawi, Tian Xie Xi. Anda. Tian Xie Xi memandang Ning Ki dengan kaget dan marah. Sebelum dia bisa bereaksi, aura yang sangat menakutkan menimpannya. Dengan bunyi celepuk, Tian Xie Xi dan Xie Ying berlutut berdampingan. Satu-satunya perbedaan adalah Xie Ying dan yang lainnya memasang papan reklama di leher mereka, menghadap publik, sementara Tian Xie Xi berlutut di depan Ning Ki. Ketua. Para penggarap desa jahat surgawi terkejut. Saat mereka hendak bergerak, mereka semua merasakan kekuatan mengerikan menekan mereka. Termasuk pencipta kesengsaraan keempat, semua penggarap desa jahat surgawi berlutut di tanah satu demi satu. Dari ekspresi ketakutan mereka, terlihat jelas bahwa mereka tidak berlutut dengan sukarela, tetapi ditekan oleh kekuatan misterius. Ratusan petani berlutut di jalan. Tidak hanya para pembudidaya di desa lain yang tercengang dan tersentak, bahkan Ding Hai dan yang lainnya pun terkejut dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Xie Ying tidak bisa memutar lehernya, jadi dia hanya bisa menatap Tian Xie Xi dengan sekuat tenaga, seolah dia mencoba memastikan apakah itu benar-benar Tian Xie Xi. Ketika kepala desa lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan melihat sedikit ketakutan di mata satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata dengan susah payah, ini, kalian juga bisa bicara sambil berlutut. Ning Ki tersenyum pada mereka. Mereka sangat terkejut hingga tanpa sadar mereka berbalik dan lari. Lelucon yang luar biasa, berlutut di sini. Maka jangan lakukan ini lagi. Noda ini tidak dapat dibersihkan sekeras apapun Anda berusaha. Ning Ki tersenyum dan menggerakkan tubuhnya sedikit seolah dia baru saja berteleportasi. Dalam sekejap, dia menangkap beberapa kepala desa di samping Tian Xie Xi dan membuat mereka berlutut bersamanya. Adapun para pembudidaya di desa lain, mereka ditekan oleh Ning Ki dan berlutut di tanah pada saat yang bersamaan. Selain Ning Ki dan para penggarap desa Cloud Rising di belakangnya, hanya Ding Hai dan yang lainnya yang masih berdiri di jalan. Ding Hai memandang Ning Ki dengan bingung, seolah dia belum pulih dari pemandangan mengerikan di depannya. Hai, sangat kuat. Lisian-sian dan para penggarap desa Cloud Rise lainnya tersentak kaget saat melihat Tian Xie Xi dan yang lainnya berlutut di depan Ning Ki hanya dalam waktu singkat. Kegembiraan mereka terlihat jelas di mata mereka. Oh, apakah kamu sudah selesai berlutut? Kenapa kamu tidak pergi dulu? Ning Ki tersenyum sambil melirik Tian Xie Xi dan yang lainnya. Saat tatapannya melewati Ding Hai, tubuh Ding Hai langsung menegang sesaat. Melihat Ning Ki tidak berniat memintanya berlutut dan berbicara, Ding Hai menghela nafas lega. Dia bersuka cita di dalam hatinya dan tidak lagi berani menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi hormat. Akhirnya, tatapan Ning Ki tertuju pada Tian Xie Xi dan menjentikkan jarinya. Tian Xie Xi merasakan aura yang menutup mulutnya melemah secara signifikan. Dia bisa berbicara sekarang. Senior, aku buta, tolong selamatkan hidupku. Tian Xie Xi tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Dia segera memohon ampun dengan ekspresi tulus. Apakah semua penggarap desa jahat surgawi ada di sini? Ning Ki berkata dengan tenang. Tian Xie Xi tercengang. Hanya tubuh Ding Hai yang sedikit gemetar. Dia tahu sejak awal bahwa Ning Ki akan membunuh mereka semua, itulah sebabnya dia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun, Ding Hai berpikir Ning Ki terlalu sombong, dan Tian Xie Xi dan yang lainnya pasti akan ditekan ketika mereka tiba. Dia tidak menyangka metode Ning Ki begitu menakutkan. Bahkan seseorang seperti Tian Xie Xi, yang sekuat pencipta enam kesengsaraan, dikalahkan dalam sekejap mata. Kebanyakan dari mereka ada di sini, kecuali beberapa petani yang menjaga desa. Kata Tian Xie Xi. Itu bagus. Ning Ki tersenyum. Tian Xie Xi menyadari bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk berbicara lagi. Setelah itu, Ning Ki bertanya kepada kepala desa lainnya. 1740. Senior, kami tahu kami salah. Tolong selamatkan nyawa kami, mengingat kami belum melakukan kesalahan besar. Kepala desa terakhir yang ditanyakan Ning Ki buru-buru menambahkan setelah menjawab pertanyaan Ning Ki. Dia memandang Ning Ki dengan ekspresi sangat antisipasi. Dunia ini diatur oleh hukum rimba. Jika aku tidak cukup kuat hari ini, aku tidak akan bisa melihat kalian. Aku akan dibunuh oleh orang-orang ini, bukan? Ning Ki melirik Xie Ying dan yang lainnya lalu tersenyum. Xie Ying dan yang lainnya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa pihak lain begitu menakutkan, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika mereka diberi seratus nyali. Sekarang, tidak hanya mereka ditindas, bahkan kepala desa mereka pun berlutut di sini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan musnah. Tian Xie Zidan yang lainnya memelototi Xie Ying dan yang lainnya, berharap mereka bisa menguliti orang-orang bodoh ini hidup-hidup. Jika bukan karena mereka, bagaimana mereka, lima guru penciptaan kesengsaraan, bisa direduksi menjadi seperti itu. Jadi, karena kalian memutuskan untuk membela para idiot ini, kalian harus bersiap untuk dibunuh. Aku tidak bisa membiarkan kalian lolos begitu saja, kan? Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Ning Ki tersenyum. Setelah itu, Ning Ki tidak lagi peduli dengan mereka. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, siapa lagi yang ingin bergabung dengan Cloud Reasing Villageku? Tidak ada batasan kali ini. Misi tersebut mengharuskan Cloud Reasing Village memiliki lebih dari 10 ribu penduduk desa. Karena dia ada di sini, dia mungkin merekrut lebih banyak penduduk desa. Apa? Ada hal yang bagus? Melihat hal ini, para pembudidaya yang bersembunyi jauh tiba-tiba menunjukkan sedikit ekstasi di wajah mereka. Mereka bergegas menuju sisi Ning Ki dengan berebut. Senior, kami bersedia bergabung dengan Cloud Reasing Village. Semakin banyak kultifator yang berdiri di belakang Ning Ki. Hanya dalam satu jam, Ning Ki telah merekrut lebih dari 3 ribu petani. Di antara mereka, ada 3 hingga 5 ahli penciptaan kesengsaraan keempat. Ada juga sejumlah kecil ahli penciptaan kesengsaraan ketiga, ahli penciptaan kesengsaraan kedua, dan ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator alam transendensi. Ada juga beberapa penggarap alam kehidupan abadi. Namun, Ning Ki tidak menolak siapapun. Selama mereka bersedia bergabung dengan Cloud Reasing Village, dia akan menerimanya. Bagaimanapun, dia hanya mencoba mengarang angka-angkanya. Pasar ini tidak besar, dan 3 ribu orang sudah menjadi batasnya. Melihat ini, Ning Ki tersenyum pada Ding Hai dan berkata, Pemilik Ding Hai, saya ingin membuat iklan jangka panjang di sini. Kelima orang ini, biarkan mereka berlutut di sini. Jika mereka menghilang saat saya datang lagi, saya akan menemukan beberapa orang lagi untuk berlutut. Begitu dia selesai berbicara, Su Jiang tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak. Dia berdiri dengan bingung, memberi hormat pada Ning Ki, dan bersembunyi di belakang Ding Hai. Si Eying dan tiga lainnya, serta pencipta satu kesengsaraan yang sebelumnya ditekan oleh Ning Ki, masih berlutut di tanah. Ketika mereka mendengar bahwa Ning Ki tidak berniat membunuh mereka, mereka menghela nafas lega. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Ning Ki ingin mereka berlutut di tanah untuk waktu yang lama dan menjadi papan rek lama hidup, mereka hampir pingsan karena marah. Ding Hai tercengang, dan wajahnya menjadi gelap. Menurut Ning Ki, jika Si Eying dan yang lainnya menghilang, orang berikutnya yang berlutut di sini adalah dia, Ding Hai. Namun, metode Ning Ki terlalu menakutkan, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Memikirkan hal ini, Ding Hai tersenyum pahit dan memberi hormat pada Ning Ki. Senior, jangan khawatir, saya akan mengirim beberapa petani untuk menjaga orang-orang ini. Mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, jika ada kultifator yang bahkan saya tidak dapat berhenti datang untuk menyelamatkan mereka. Kirimkan saja pesan kepadaku, aku adalah kepala desa dari desa Cloud Rishing, Ning Beik Suan. Ning Ki tersenyum. Dan, pada, Suan, Ding Hai tercengang, begitu pula semua kultifator yang mendengar kata-kata itu. Mereka menatap Ning Ki dengan tidak percaya, termasuk para kultifator yang telah bergabung dengan Cloud Rishing Village. Selama kurun waktu tersebut, nama ini menjadi topik yang paling sering dibicarakan. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang hal itu. Mereka hanya tahu bahwa Ning Beik Suan telah mencuri labu iblis yang menyenangkan dari sembilan kata-kata penguasa iblis dan merupakan penjahat yang dicari dari sembilan kata-kata iblis sekte. Mereka juga secara samar-samar mengetahui bahwa tiga sekte iblis telah bergabung untuk menekan Ning Beik Suan, tetapi mereka tidak berakhir dengan baik. Bahkan Sakyah Hui Jing dari kuil kuno sembilan kata terluka parah. Tentu saja, mereka tidak berani memastikan kebenarannya. Kultifator di depan mereka ini adalah Ning Beik Suan yang dirumorkan. Memikirkan hal ini, Tian Xiezi dan yang lainnya memiliki sedikit ejekan di mata mereka. Ning Ki bahkan tidak takut pada sembilan kata setan sekte, tetapi mereka datang ke sini seperti orang bodoh. Jadi itu senior Ning. Ekspresi Ding Hai berubah serius dan dia membungku hormat. Saya pergi. Ning Ki tersenyum. Tian Xiezi dan yang lainnya ditekan oleh Ki Surgawi Ning Ki. Tubuh mereka terbang ke udara tanpa sadar dan mereka dibawa oleh Ning Ki menuju desa Klaut Rising. Li Sian Sian dan yang lainnya segera mengikuti, tetapi beberapa kultifator menunjukkan sedikit keraguan. Pada akhirnya, mereka berdiri di pasar dan tidak pergi. Ada sekitar seratus dari mereka, termasuk tiga sampai lima ahli penciptaan kesengsaraan keempat, beberapa ahli penciptaan tiga kesengsaraan, dan beberapa ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Orang-orang tercelah. Li Sian Sian menatap mereka dengan dingin dengan sedikit ejekan di matanya. Dia ingin menyarankan agar Ning Ki memberi mereka pelajaran, tetapi dia menyadari bahwa Ning Ki tampaknya tidak peduli sama sekali. Melihat ini, Li Sian Sian hanya bisa mengutuk orang-orang ini di dalam hatinya. Ketika Ning Ki dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang, Ding Hai melihat ke arah sekelompok kultifator yang tidak pergi bersama mereka. Ning Beik Suan sangat kuat. Mengapa kalian melepaskan kesempatan ini? Bos, kemampuannya memang mengerikan. Tapi, dia telah menyinggung sekte iblis Neterward ke-9. Bahkan 10.000 desa jahat surgawi tidak bisa dibandingkan dengan raksasa seperti itu. Jika kita mengikutinya, maka kita mungkin akan mati di bawah pedang monster itu. Sekte iblis Neterward ke-9 suatu hari nanti. Itu benar. Sayangnya, akan selalu ada orang yang tidak bisa melihat ini. Mereka pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Empat pencipta kesengsaraan lainnya saling memandang dengan kesal, dan sudut mulut mereka sedikit melengkung, menunjukkan sedikit rasa puas diri, seolah-olah mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri karena memilih untuk tetap tepat waktu. Aku khawatir kalian akan menyesalinya. Ding Hai menghela nafas dan menyuruh Su Jiang untuk menjaga Xie Ying dan yang lainnya sebelum dia berbalik dan pergi. Menyesali. Yang lain tidak tahu mengapa Ding Hai mengatakan itu, tetapi mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Apa yang perlu disesali? Meski pihak lain kuat, itu tidak berarti apa-apa. Jika mereka tidak pergi ke Cloud Rishing Village, akan ada banyak desa yang ingin merekrut mereka. Namun tidak lama kemudian, ketika orang-orang ini mengetahui bahwa semua penduduk desa Cloud Rishing telah berkultivasi di bawah batu ilahi yang tidak dapat ditembus, mereka hampir mengertakan gigi dan menelan penyesalan mereka. Adik laki-laki, tubuh emas merusak.